Orang kalau udah ngejadi Nabi Muhammad panutannya, jangankan masalah tentang perkara yang berhubungan dengan dunia. Sampai perkara yang berhubungan dengan kematian aja, dia gak ada takut-takutnya buat ngadepin kematian. Kadang-kadang kan kalau kita mengkhayal hidup bakal selama-lamanya, betul. Ampe lupa bahwa Nabi Muhammad SAW ngajarin, ngingetin, wanti-wanti amin kita. Hati-hati kita bakal ketemu sama yang namanya mati. Nabi kekasih Allah, Nabi makhluk pilihan Allah ngalamin juga sama yang namanya. Mati, emang mati gak mandang umur. Kadang-kadang yang anak kecil mati duluan, yang orang tua panjang umur. Yang sakit, hidup sehat lagi, malah yang sehat tau-tau mati. Walau pada umumnya, kata Nabi SAW, akhir hayat umur umat saya itu kisaran 60-63 tahun. Nah, makanya siap-siap dah yang udah ngedeketin umur segitu tuh. Ada disini yang umurnya 60 tahun. Ngeri udah tuh, was-was. Ciri-ciri orang mati, tuh rambut ubanan, udah mulai keluar uban. Berarti itu stempel udah pengen siap-siap dijemput ame malaikat. Israel. Yang gigi suka copot, ada disini gigi yang ngompong. Nah, itu ciri-ciri juga bakal dijemput ame malaikat. Israel. Nah, bener ini, Bu. Masya Allah, yang kulitnya ditarik gak balik lagi. Biasanya aki-aki sama nenek-nenek ya. Bener. Itu juga siap-siap bakal dijemput ame malaikat. Makanya udah banyakin ibadah, sambungin hati kita. Sama yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahu alaihi. Sama yang mulia Nabi Muhammad SAW.